Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudu Saudara-saudari yang terkasih Pada hari yang indah ini Kita seluruh keluarga ini meyayang Berkumpul di pemakaman diana ini Dalam rangka ucapan syukur kepada Tuhan Atas telah selesainya Pembuatan dan rehab bangka Saudara-saudari yang terkasih Saya yakin bahwa kita semua bersuka cita Dan bergembira bersama keluarga ini Karena dengan perehapan dan pembuatan bangka ini Inilah sebagai bukti bahwa kita sebagai keluarga Sangat mencintai Dan sangat saling mencintai satu sama lain Dan inilah juga sebagai bukti bahwa Ini kita ini mengumpulkan kita Dia juga mencintai kita Dan pada hari ini juga Dan seterusnya dia menjadi pendoa bagi kita Sehingga kita semua sebagai anak, cucu, dan cicitnya Bisa berkumpul di tempat ini Mari saudara-saudari keluarga yang berbahagia Kita senantiasa Kita senantiasa saling bersatu Ini kita ini juga sudah berbahagia Dan kita semua akan mencapai kebahagiaan itu juga Tersama dengan Bapak Bukti bahwa kita mencintai orang lain Biasanya kita memberikan sebuah tanda Entah anda itu bunga Atau kado Atau emas, perak, dan lain sebagainya Inilah sebagai bukti biasanya Kalau kita mencintai orang Dan kalau kita mencintai Kita juga terus akan mengejar orang yang kita cintai Belum dapat? Belum Mungkin tanya Bapak, Mama kita Oke Nenek ini Kalau waktu jatuh cinta Sampai ke ujung dunia dikejar gak? Dikejar ya kan? Buktinya Laut diseberangi Bukit didaki Ini tadi juga nyeberang sungai juga kan? Kita kejar gitu Itulah sebagai bukti cinta kita Ya kan? Kalau kita mencintai Pasti kita akan mengejarnya Untuk memperolehnya Untuk mendapatkannya Dan kalau kita juga mencintai Iman kita Tentunya kita juga harus berjuang Berusaha untuk mendapatkan Supaya kita semakin terus-menerus dekat dengan Tuhan Dengan Allah Maka kita harus mencintai Maka dalam bacaan pertama tadi Kalimat pembukanya Sangat luar biasa Kasih Kristus Menguasaikan Kalau kita sudah Dikuasai oleh Kasih Kristus itu Kita pasti akan juga Mengasih Mencintai Dan buktinya Kalau kita mengasih Atau mencintai Kristus Kita juga harus melepaskan Segala Iri Denkis Sakit hati Dengan dosa-dosa kita Kita harus melepaskan Semuanya itu Makanya kita Harus Mengasih Kristus Tanda kita Mengasih Kristus Kita harus mencintai Sabdanya Ini yang terus-menerus Disuarakan oleh Bapak-Bapak Manakala Dia Beliau Meresmikan Gereja Dan juga Akan memberikan Krisma Nah Saudara-saudari yang terkasih Berangkat dari Sabda ini Berangkat dari Bukti Cinta kita Kepada Saudara-saudari kita Kepada Tuhan sendiri Maka kita sekarang melihat Bagaimana Tanda Bahwa kita Mencintai Juga Orang tua kita Inik kita Atuk kita Saudara-saudari kita Maka kita Berkumpul Di tempat ini Ada yang berangkat Mungkin sudah Satu minggu yang lalu Karena ingin bertemu Dengan saudara-saudari yang lain Ada yang berangkat Mungkin kemarin Ada juga yang berangkat Hari ini Pagi-pagi ini Kita semua Disatukan Dalam satu ikatan Cinta kasih Ini Sebagai bukti Sebagai tanda Bahwa kita Juga Saling mengasih Saling mencinta Ini kita Berjalan dalam dunia Kita ini Dalam pesiaran Hidup kita Kita masih berjalan Kita dituntun Diarahkan untuk Mengasih Untuk mencintai Mencintai Sesama dan Mencintai Tuhan Nah Saudara-saudari yang terkasih Kita datang Kepada ini Tentunya sebagai bukti Itu semua Alasannya apa Yakin Bahwa alasannya Saling mengasih Saling mencintai Nah Ini monumen Apa namanya Bangunan Makam Yang sudah diselesaikan ini Luar biasa Ini menyatukan kita Anak-anak kita Anak-anak kita yang Saudara-saudari yang jauh Dari mana-mana Mas Terses Mereka Mulai dari Saban Sampu Meroke Ya Di luar Kalimantan Ada yang di luar Kalimantan Ada yang Ada yang Ada yang di Papua Ada Sebagai bukti Kita semua berkumpul di tempat ini Dalam Injil tadi juga Mengingatkan kita juga semua Bahwa memang Kita yang ada Masih dalam persiaran hidup ini Kita terus ingin bersatu Ingin berkumpul Dan Allah sendiri juga Tidak menghindaki bahwa semua anak-anaknya itu Hilang banyak begitu saja Allah sangat mengasihi kita Allah sangat mencintai kita Maka dari saat kita ini Apa namanya Semasa kita ini dalam perjalanan hidup kita ini Dalam persiaran hidup ini Kita terus dituntun diarahkan supaya bersatu Bersatu sedalam Satu saudara Dengan sesama kita Tetapi juga diminta terus bersatu dengan Allah Maka Allah mengatakan Saya tidak mau Orang yang sudah diperkaikan kepada saya Hilang Renyap begitu saja Artinya Tidak bersatu dengan Tuhan Maka kalau kita terus bersatu dengan Tuhan Baik di dunia ini Ataupun nanti di akhir dunia nanti Kita tidak akan pernah berpisah Kita tidak akan pernah berpisah juga dengan orang tua kita ini Yang mati mungkin secara kasat mata kita merasakan bahwa kita berpisah Karena kita tidak ada dalam kasat mata Kita juga dalam iman dalam doa Dalam hati kita masih merasakan bahwa mereka ini adalah ada Maka bukti yang terbaik yang berpisah Maka bukti yang membuatkan Merehat Merenovasinya kembali Saudara-saudari yang terkasih ini bukti yang tampak dalam kehidupan kita Dan bukti yang juga dalam perjalanan untuk menuju kebahagiaan kita ini Allah sendiri mengasihi kita Allah sendiri mencintai kita Maka dia menghendaki supaya kita semua tidak hilang Lenyap daripadanya Dalam kesatuan iman Mari kita terus membangun ikatan yang kuat Antara sesama dan dengan Tuhan sendiri Supaya kita tidak tercerai berai Tetapi kita terus bersatu Dan Tuhan menghendaki supaya kita ada dalam kesatuan dengan Tuhan Semoga saudara-saudari yang terkasih Dengan sabda Tuhan kita yang kita dengarkan pada pagi hari ini Dengan kehadiran kita semua Dengan sukacita yang pada hari ini kita rasakan Semakin memperkuat, memperteguh iman kita Semakin memperkuat dan mengikat persaudaraan diantara kita Sehingga kita ada dalam satu kesatuan cinta kasih Ada dalam satu kesatuan dengan sabda Tuhan Ada dalam satu kesatuan dengan Tuhan Baik saat ini dan juga yang akan datang Karena Tuhan sendiri senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita Kita akan bersatu bertumpul di rumah Bapak di surga Orang tua kita atau kita ini, inek kita ini sudah menjadi pendoa bagi kita sekalian Maka kita saat ini kita berdoa, memohon supaya beliau ini juga menjadi pendoa bagi kita Sehingga dalam perjalanan dan perjuangan hidup kita ini Kita senantiasa dikuatkan dan keteguhkan Dan saling untuk meneguhkan satu sama lain Sebagai keluarga, sebagai anak, cucu, cicit kita senantiasa Harus bersatu untuk saling meneguhkan Apapun yang terjadi, mari kita saling menguatkan dalam satu iman Dan dalam satu tujuan untuk mencapai kebahagiaan Semoga sabda Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita Saudara-saudari terkasih Marilah kita berdoa untuk seluruh keluarga Kaum kerabat yang dimakamkan di pemakaman Biana ini Terutama bagi arwah kakek Arkadius Dena dan nenek Yopita Yoba Yang bangkanya direhab Serta untuk Bapak Lucianus Deo Dan ketiga anaknya yang bangkanya pada hari ini Juga diberkati Ya Tuhan, kini dengarkanlah doa-doa kami Ya Bapak, engkau telah memanggil Ine Boya Arkadius Dena dan nenek Yopita Yoba Pada lima dua tahun yang lalu Semoga Ine Boya engkau terima Dalam kalangan para kurusmu di surga Berbahagia bersama kegelapan anak-anaknya Yang kesemunya tolong kau panggil Kiranya saat ini mereka sudah berbahagia Dalam dengaman tanganmu yang kudus Ampuni Bapak, segala salah dan dosa semasa hidupnya Marilah kita mohon Amin Bapak di surga Kami berdoa pula Bagi kakek Lucianus Deo Yang telah engkau panggil Dan pada hari ini kami resmikan bangkanya Juga bagi ketiga anaknya Yang pada hari ini Bangkanya kami resmikan Dan diberkati melalui tangan imam kami Pastor Yosef Cepet Kiranya melalui rahmat pengampunanmu yang maharahim Engkau terima pula mereka Agar dapat berbahagia di sisimu yang kudus Berilah pengampunanmu yang maharahim Agar mereka dapat diterima di pangkuanmu yang kudus Marilah kita mohon Bapak yang maharahim Bapak yang maharahim Kami berdoa pula Bagi semua saja yang dimakamkan di pemakaman Biana Ini terutama Bagi omak Semoga rahmat pengampunan Yang maharahim Engkau limpahkan atas mereka Karena kami semua yakin Tanpa pengampunan yang berasal daripadamu Mereka tidak dapat sampai ke haribaanmu yang kudus Terimalah mereka dalam pangkuanmu Marilah kita mohon Alhamdulillah Bapak Alhamdulillah Bapak Alhamdulillah Bapak Pada kesempatan yang baik ini Kami mau memajarkan doa bagi arwah kaum beriman Dimana saja berada yang telah engkau panggil Terutama bagi para arwah yang terlantar Yang tidak diketahui sana keluarganya Semoga berkat kemurahanmu yang kudus Segala dosanya engkau ampuni Dan engkau beri tempat yang layak di disini Marilah kita mohon Akhirnya ya Bapak di surga Kami berdoa bagi kami semua yang berhimpun di sekitar pemakaman Biana ini Semoga kami para cucu Buyut cicip Cicip meyak selalu dapat bersatu Dan menyatu Rukun dalam tiap langkah kehidupan kami di dunia ini Berkat doa-doa mereka yang berasal dari kemurahanmu Sudilah engkau melimpahkan berkatmu kepada seluruh Cucu cicip Serta semua yang telah menyelesaikan pekerjaan Pembuatan makan ini dengan tulus hati Marilah kita mohon Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton